Intro Oke Sobat Crit Motor Jumpa lagi nih dengan berita-berita yang unik dan viral Minggu ini atau pekan ini Sedang rame-ramenya Pembicaraan masalah World Superbike di Mandalika Jadi ajang pertama Balapan internasional di sirkuit Banggan Indonesia Di balapan WSBK ini ada dua nama yang Paling disorot yaitu Toprak dari pembalap Yamaha Serta Jonathan Rea dari Kawasaki Dua-duanya disini akan membuktikan Siapa yang terbaik Siapa yang tercepat Dia akan menjadi juara dunia Tapi kita tidak membicarakan itu nih Kita membicarakan aktivitas toprak Sebelum melakukan balapan Sebelum melanjut dengan Pembahasan kita Jangan lupa nih Subscribe Dan bunyikan lonceng Agar Kalau ada video-video terbaru Sobat-sobat Crit Motor Bisa langsung dapat Notifikasi dan bisa langsung menonton Video-video terbaru dari Grid Motor Kalau sudah Yuk kita lanjut Pembahasan kita Disini ada video Calon juara dunia WSBK Sedang mandi di pedok Di sirkuit Mandalika WSBK Indonesia 2021 Tidak cuma ngarit rumput nih Ternyata Pembalap WSBK yang disebut Sebagai calon juara dunia ini Menampilkan aksi kocak Setelah terpantau Mengarit Bareng emak-emak Pembalap ini Keciduk mandi Berendam di pedok sirkuit Mandalika Saat diseleselah WSBK Indonesia 2021 Siapa lagi Kalau bukan toprak Razga Tiglu Pembalap Yamaha Yang kembali bikin keger Sebelumnya Ia menampilkan aksi Mengarit rumput Bareng emak-emak Yang dia unggah Di akun Instagram pribadinya Sekarang Ia terpantau Sedang berendam Di sebuah kolam renang karet Aksi dirinya Terekam dalam sebuah video Instagram story Yang diunggah oleh Akun Instagram Yamaha Racing Como Official Dan Insta Story Di Instagram Officialnya toprak Uniknya Kolam renang karet tersebut Milik seperti yang biasa Dipakai oleh anak-anak Ada-ada aja ya Gak cuma dirinya saja Rekan satu timnya Yaitu Andrea Locatelli Juga terlihat ikut berendam Namun bedanya Ia berendam pada sebuah ember besar Yang dipakai ibu-ibu Untuk menampung air Video ini juga menimbulkan Reaksi netizen Yang tertawa melihat Kedua aksi pembalap tersebut World Surway kali ini Akan seru Karena bakal ada Perebutan gelar juara dunia Antara toprak Ras Gatiliglu Dan Jonathan Rea Di sirkuit ini Toprak Ras Gatiliglu ini Unggul sementara Dengan Raihan poin 531 poin Dan Jonathan Rea Berada di peringkat kedua Dengan 501 poin Kita tunggu Aksi dari toprak Ras Gatiliglu Dan di balapan WSBK Indonesia 2021 besok ya bro ya Di minggu ini Siapa yang menang Pastinya Yang terbaik Yang menang Oke Sobat Gatilig Motor Jangan lupa nih Kalau senang dengan video ini Like, share, dan komen ya Sobat Gatilig Motor Oke Sampai jumpa Dengan video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax